Terbaru, bocoran OVG malam ini akan datangkan Ibu Namemes Prameswari live di Trans7. Subscribe dan like dan abis itu pantengin terus. Dadah! Kami mendapatkan bocoran bahwa malam ini Ibu Namemes Prameswari akan didatangkan ke Operavan Java. Tampilkan Billy Saputera akan buka-bukaan dan memaknai akan memberikan restu langsung di Trans7. Karena mama ayah mendapatkan bocoran dari kru Trans7, akan didatangkan secara langsung, real, untuk mengupas tuntas percintaan putri tercintanya tersebut, Memes Prameswari. Yang sering dikosipkan dekat dengan presenter Billy Saputera, adik kandung mendiang Olga Saputera itu. Memes Prameswari tentu saja malam ini akan resmi melanjutkan Fardwanya yang selalu tertunda mengumumkan Operavan Java. Namun malam ini Operavan Java akan mengupas tuntas. Karena para fans di Lemes Mania tentunya sangat kecewa di Operavan Java waktu lalu. Dan saya pastikan episode malam ini Operavan Java akan lebih menampilkan yang menarik. Seputaran Memes Prameswari dan juga Billy Saputera. Serta yang lebih menegangkannya, Ibunda Memes Prameswari akan datang langsung dan bertemu Billy Saputera. Informasinya mama ayah akan meminta Billy Saputera untuk segera melamar putrinya. Billy Saputera terlihat cemburu ketika Memes Prameswari tidak mau menetap dirinya. Hal itu diketahui saat Billy Saputera, Memes Prameswari, dan Poppy Amalia sedang asik bermain sebuah games. Pada permainan tersebut, Memes Prameswari dan Billy Saputera harus menebak potongan gambar yang nantinya merupakan harus menggabungkan menjadi sebuah kalimat. Di sini ada gambar, ada huruf, ada gambar lagi. Ada gambar lagi? Coba dari kalian untuk dilihat dari kecerdasannya. Tolong dikaitin karena ini adalah sebuah arti, kata Poppy Amalia. Pada babak pertama, Memes Prameswari berhasil menambah potongan gambar yang ada di layar. Billy Saputera, oh my god Billy Saputera, jawab Memes sangat antusias. Namun pada babak kedua ini mereka tampak kebingungan dengan gambar yang ada di depan. Kamu membuatku melupakan dirinya. Jawab adik mendiang Olga Saputera. Poppy Amalia kemudian menyuruh artis asal Surabaya itu untuk membacakan kalimat pertama, dan kedua sambil menatap Billy Saputera. Kan kamu tadi duluan yang nebak, coba kamu ngomong sama Billy, ujar Poppy. Namun bukannya menatap ke Billy, dia justru melihat ke arah kru yang ada di belakang kamera. Kenapa? Natap Billy coba ngomong, kata Poppy. Karena dia masih ingat mentanya yang bule. Sawat komedian kelahiran 16 Juni 1991 itu terlihat jelas cempuru. Raut wajah Billy Saputera itu juga berubah menjadi agak bete dan cangkung saat Memes tidak mau menatapnya. Fitnah kan parah banget, sanggah Memes Prameswari. Lebih lanjut gara-gara hal tersebut, mereka berakhir dengan perdebatan. Mikroekspresi Poppy Amalia menyebut, Memes Prameswari menunjukkan gestur sedih dan cemburu. Dalam video tersebut, Billy Saputera tampak menampilkan video masa lalunya saat mengelus-elus tangan Amanda Manopo. Natapnya tuh kayak yang fokus, kayak yang cinta banget. Ujar Memes Prameswari mengungkapkan pandangannya saat melihat video lama Billy Saputera dan Amanda Manopo. Mendengar apa yang disampaikan oleh Memes Prameswari, seisi studio yang melihat hal tersebut justru menyebut bahwa Memes Prameswari sangat cemburu. Cie cemburu, ujar para kru dikutip dari channel YouTube Billy Saputera yang diunggah pada 24 Juni 2021. Tak terima dengan hal tersebut, Memes Prameswari lantas mengungkapkan bahwa dirinya justru mendukung Billy Saputera dan Amanda Manopo yang tampak sangat sesweet dan saling mencintai. Mereka sesweet banget dan aku dukung, ujar Memes Prameswari. Yakin kalau Mbak Poppy lihatnya dia gimana? Sahut Billy Saputera justru mempertanyakan makna sikap dan ekspresi Memes Prameswari saat melihat video dirinya dengan Amanda Manopo. Dia tuh mendukung cuma memang kelihatan banget dia sedih. Ujar Poppy Amalia mencoba menerjemahkan bahasa tubuh dan ekspresi Memes Prameswari yang sebenarnya. Enggak, aku justru bahagia kalau dia bahagia. Sahut Memes Prameswari seolah membantah hal tersebut. Billy Saputera akhirnya secara terbuka mengungkapkan alasan utamanya mengapa memilih Memes Prameswari ketimbang Amanda Manopo. Billy dan Memes kini menjadi makanan paling lezat bagi para penggemarnya. Kehadirannya di panggung hiburan selalu ditunggu jutaan pasangan mata. Terlebih lagi pasangan yang diakronimkan Wilmes itu hampir pasti mendapat segmen permanen di panggung klasik Oper Fanjava. Dan sejumlah panggung hiburan ditelan setuju lainnya. Pria yang bernama lengkap Johnny Roma Billy Skander itu masih kerap dikehantui pertanyaan oleh publik. Mengapa memilih perempuan berdarah Surabaya itu ketimbang pemain sinetron itu? Dalam mewawancara bersama psikolog, Billy mengurai satu persatu alasannya mengapa mencintai pesinden itu. Pernyataan adik kandung mendiang Olga Saputera buat publik geleng kepala. Dilihat dari gestur yang pernyataan dari hadapan psikolog, Bobby Amalia tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Billy mengaku sangat nyaman dengan Memes. Lebih dari itu, Billy merasa tenang ketika mendapat pelukan dari penyanyi jebulan ex-factor Indonesia itu. Yang membuat dia cinta sama wanita apalagi waktu Memes keceplosan pernyataan ini seolah menjawab perpisahannya dengan Amanda Menopo yang masih digerogati pertanyaan penyebabkan dasnya hubungan yang menyisakan kenangan supermesra itu. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Billy memilih berpisah dengan Amanda Menopo karena sudah tidak nyaman. Entah apa sebabnya dan menemukan kenyamanan itu bersama Memes. Kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Billy Saputera dan Memes Prameswari baru saja mendapat pujian besar ketika penampilannya bersama di panggung Operavan Java direcoki orang tak dikenal yang berusaha meruntuhkan popularitasnya. Bilmes akronim untuk sejoli keduanya tersebut sepertinya bukan lagi pasangan yang gampang digoyang. Mereka tetap kukuh terlebih lagi pada momen episode OVJ menghadirkan ibu undanya dan ayah anda Billy Saputera telah dijadikan pijakan kuat oleh perempuan yang bernama lengkap Citra Gemma Prameswari itu. Bagaimana tidak? Bunda Billy kalau itu terang-terangan meminta anaknya senantiasa menjaga satu perempuan untuk segera dipersenting. Siapa lagi kalau bukan memes yang dimaksud oleh ibu undaya pria yang bernama lengkap Johnny Roma Billy Iskandar itu. Namun telah memas setelah restu dari pihak keluarga Billy berhembus kencang mengisi ruang-ruang kosong di Jakarta yang keluarga memes juga sepertinya tak mau tinggal diam untuk menanggapi hal tersebut. Baru-baru ini sebuah interaksi luar biasa terjadi di kolom komentar feed Instagram memes interaksi komunikasi tersebut Berawal dari permintaan Billy kepada memes yang mengajaknya berakhir pakan bersama memes pun langsung menanggapi menyatakan kesiapannya menemani adik kandung mendiang Olga Syaputera Berakhir pakan bersama namun tak lama setelah Billy berkomentar tiba-tiba saja ibu kandung memes Mama Aik menampakkan diri pernyataan tidak bisa ia melefatkan Basmalah Mama Aik disinyalir ikut berkomentar karena memprediksi Billy masih memantau percakapan di komentar anaknya Basmalah yang dilantunkan Mama Aik diduga secara tersirat adalah bentuk kristu kepada putrinya bahwa jika sudah yakin kepada Billy atas petunjuk Tuhan maka ia meminta memes untuk bertawakal dan meminta Billy untuk segera datang meminang pernyataan secara otomatis juga disaksikan oleh Billy Dah, usai ibunya berkomentar tak berselang lama kakak kandung memes di kuas koro menampakkan diri ia berkomentar akan tetapi hanya berguyon kepada adik guyonannya Diko juga disinyalir memiliki pesan tersirat secara tidak langsung ia telah merestui Billy untuk mempersunting adiknya karena tidak berkomentar apapun melihat Billy mengajak memes bersama Hubungan Billy Saputra dengan Memes Prameswari tengah ramai diperpinjangkan didoakan menjadi next leslar Memes Prameswari diharapkan jadi pelabuhan terakhir Billy Saputra Setelah sebelumnya berkelana dengan Amanah Menopo Billy Saputra dan Memes Prameswari dinilai punya kecocokan Meski Memes Prameswari disebut kalah cantik dari Amanah Menopo namun ada hal yang menarik dari dirinya Aura yang dimiliki Memes Prameswari akan membuat setiap laki-laki enggan mempermaininkannya Begitupun dengan Billy Saputra Semua settingan diharapkan berakhir pelalaminan Ada pun aura yang dimaksud terpancar dari wajah Memes Prameswari yakni kecantikan yang alami Hal itu diungkap dari kanal Youtube Denny Darko yang diungkap pada 23 Juni 2021 Denny Darko menyebut bahwa Memes Prameswari berbeda dari look-look mantan Billy Saputra Gendati bukan tipe wanita yang cantik sekali Memes Prameswari punya kelebihan yang mengagumkan Memes Prameswari itu berbeda dari look-look mantan Billy Saputra Kalau yang lain cantik benar-benar cantik dia enggak Beber Denny Darko Mencoba membandingkan dengan aura Lesti Kejora Denny Darko melihat persamaan Persamaan Lesti Kejora dan Memes Prameswari dari segi aura Gimana ya Kalau dibilang Lesti Kejora dan Memes Prameswari itu punya aura yang sama Jelas Denny Darko Aura yang dimaksud bukan wanita cantik tetapi kepribadian yang baik Meski begitu Billy Saputra disebut memang butuh perempuan dengan aura layaknya Memes Prameswari Nah Saya lihat dengan Billy Saputra akan cocok karena laki-laki butuh perempuan yang look-nya bikin nyaman Nggak sekedar cantik Pungkas Denny Darko Terima kasih